Makna kemerdekaan itu bisa dibilang tidak hanya sekedar sebuah deklarasi ya Yang memang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang memang bisa dibilang agak darurat ini Sehingga perlu adanya kelanjutan makna dari kemerdekaan itu sendiri sebenarnya Jadi antara proklamasi dengan pembukaan Udang-Udang Sarabatul 5 itu loroneng atunggal Demikian juga dengan bangsa Indonesia Mensifati DNA bangsa sebelumnya yaitu bangsa Nusantara di dalam kerajaan Majapahit Yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika Ini bangsa yang merdeka gitu ya Apa harus tersusun atau harus disusun ya Disusun terdiri dari apa saja Setelah kita merdeka kita mau ngapain nih ya kan Bangsa yang merdeka itu harus disusun, harus direalisasikan, harus dinyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam nasional merdeka Kembali berjumpa lagi di rumah kebangsaan Pancasila Dalam program konsen RKP Konsentrasi kontemplasi sejarah nasionalisme Indonesia Malam hari ini kita ingin membahas atau ngobrol-ngobrol Bicara tentang hubungan proklamasi kemerdekaan Indonesia Dengan pembukaan Udang-Udang Dasar 1945 Ini adalah sebuah topik yang menarik Yang akan kita bahas pada malam hari ini Dan saya tidak sendiri di studio sudah hadir Ada Bung Budi Gimana Bung Budi kabarnya Bung Budi Kau harap baik Bung Alhamdulillah Ya Bung Budi kita malam hari ini mau Ngobrol-ngobrol, membahas temanya terkait Proklamasi kemerdekaan ya Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Udang-Udang Dasar 1945 Pembukaan Ini menarik ini Bung Budi ya Apa yang akan Bung Budi sampaikan Karena ini temanya cukup menarik nih Barangkali ada hal-hal yang bisa kita jadikan Edukasi bersama ya disini Jadi karena ini Kembali lagi Ini adalah ruang podcast Rumah Kebahagiaan Bahasa Lesila ini Terbuka untuk siapa saja Jadi silakan Termasuk Bung Budi juga Mungkin punya pandangan Punya pendapat gitu ya Punya hal-hal lain Berkaitan dengan wawasan kebangsaan Tema yang kita mau membahas adalah tadi Rumah Kebahagiaan Hubungan proklamasi kemerdekaan Dengan Udang Dasar 1945 Ya kita langsung saja nih Bung Budi ya Apa yang menarik nih Bung Budi yang terkait dengan tema kita ini Terima kasih Bung Suki sebelumnya Jadi kita tahu bahwa bangsa Indonesia merdeka kan pada tanggal 17 Sabtu Atau proklamasi kemerdekaan Atau proklamasi kemerdekaan Pada tanggal 17 Sehari berikutnya ada Pembukaan Udang-Udang Dasar 45 Atau deklarasi kemerdekaan Dan lain-lainnya Diselenggarakan dengan cara Seksama dan dalam tempo yang Seseinggat-singgat Itu kan sangat singkat Bung ya Jadi proklamasi itu dibacakan intinya Indonesia merdeka gitu Bangsa Indonesia merdeka Terus tentang pemindahan kekosaan Dan lain-lainnya Kata Bung Karno Diselenggarakan dengan Seksama dan dalam tempo yang Tempo yang sesingat-singatnya Nah pemindahan kekosaan Dari mana kemana kan Ya kita sebelum merdeka Kita dijajah oleh Eh Jepang ya Seumur jagung Tidak ada orang dulu Tiga setengah tahun Tetapi di perang dunia kedua Kan Jepang enggak lah Menyerah Setang pasarat kepada sekutu Sehingga di Indonesia kan terjadi Kosong kepuasaan Sebelum sekutu datang ke Indonesia Indonesia menyatakan kemerdekaan Saya merdeka gitu Enggak mau dijajah lagi Sementara kan dulunya Bangsa Indonesia itu dikuasai oleh Jepang Jepang kalah Sebelum Jepang menguasai Indonesia Bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda Berarti kan bisa kita simpulkan Pemindahan kekuasaan Dari kerajaan Belanda Ke bangsa Indonesia Berarti merdeka disini Terbebas dari kekuasaan Belanda Makanya ada kekuasaan rakyat Kalau Belanda itu kan Kekuasaan kedaulatannya Di tangan batu atau aja Kalau Indonesia itu ada kekuasaan rakyat Mungkin itu menarik Makna dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Artinya ini kan menggambarkan Sebuah situasi kondisi Pada saat itu Artinya betul-betul dalam keadaan Bisa dibilang darurat gitu ya Sangat mendesak gitu Gimana itu penjelasan Kan banyak sekali kan Cerita-cerita sebelum kemerdekaan Seperti Bung Karno Di bawah karemas Yang klub dan sebagainya Tetapi ketika Indonesia Dijajah Jepang Indonesia dijanjikan untuk Mendapatkan kemerdekaan lah Sehingga Para petinggi bangsa Pendiri bangsa Mereka itu kan Bersidang ya Untuk menentukan dasar negara Menentukan Ya segala macam Tentang kenegaraan Tapi nyatanya kan Jepang kalah perang gitu Sehingga Ya janjinya itu Udah gak Gak berlaku lagi gitu Nah Kalah-kalah Sehingga sebelum Sekutu dan Belanda Belanda itu kan Bagian daripada sekutu ya Kelompoknya sekutu lah Kelompoknya pemenang perang Ya otomatis Belanda ingin Memasih Indonesia lagi Nah dalam Kondisi Belanda Belum nyampe ke Indonesia Para pendiri bangsa Para pemuda Menginginkan Bagaimanapun caranya Merdeka gitu loh Artinya kondisi Apa istilahnya Kekosongan kekuasaan Artinya momentum ini Betul-betul dimanfaatkan Dimanfaatkan Dari bangsa Iya betul Karena Apa istilahnya Kalau kita gak Memanfaatkan betul Tidak menutup kemungkinan Dalam Ya istilahnya Hitungan hari gitu Atau bulan Pasti Belanda akan datang lagi Iya betul Dipastikan ya Dalam Sekian bulan Belanda datang lagi Akan menguasai Indonesia Makanya momen itu Dipergunakan Sebaik mungkin Oleh para pendiri bangsa Dan Para pemuda-pemudi Untuk Memerdekakan Gitu kan Jadi kita Mengumumkan lah Kepada dunia Luar bahwa Indonesia merdeka gitu loh Kita mempunyai Kita mempunyai kedaulatan Tersendiri gitu Nah setelah Indonesia merdeka Dan disebarkan Keseluruh Klosok Negeri gitu kan Dan juga Keseluruh dunia Kemudian Di dalam Kemerdekaan itu Bangsa Indonesia juga Memberikan pesan gitu kan Bangsa Indonesia itu Seperti apa gitu kan Nah pesan itu Ada di dalam Pembukaan UD 1915 Sehari setelah merdeka Bangsa Indonesia Menyampaikan Ini loh Jati dirinya Bangsa Indonesia Kepada Ya rakyat Indonesia Yang baru merdeka Kurang lebihnya seperti itu Menurut saya Artinya Karena kan Makanak kemerdekaan itu Bisa dibilang Tidak hanya sekedar Sebuah deklarasi ya Yang memang dilakukan Dalam situasi Dan kondisi Yang memang Bisa dibilang Agak darurat nih Momentumnya juga Apa istilahnya Keadaan dan kondisinya Itu bisa dibilang Tidak mendukung gitu ya Sehingga perlu adanya Kelanjutan makna Dari kemerdekaan itu sendiri Sebenarnya Mungkin maksudnya gitu ya Hubungannya dengan Udang-Udang Pembukaan Sehari Sesudah Merdeka Diproklamasikan Kemerdekaan itu ya Ya karena memang Kini sih Bung Budi Ini kan Sebuah pernyataan Sebuah pernyataan Kemerdekaan Sebuah bangsa Sebuah negara Pastinya kan Menjadi sebuah pertanyaan Besar gitu ya Artinya Bisa dibilang Kalau kita sudah Menyatakan Sebuah kemerdekaan Artinya kita sudah siap Untuk menjadi sebuah Bangsa yang merdeka Dan kemudian Seperti artinya Mungkin sudah dipersiapkan Gitu ya Ini mungkin hubungannya dengan Kemudian ada kelanjutan Sehari Sesudahnya Di Deklasikan Pembukaan Udang-Udang 45 itu Yang kemudian Kelanjutan dari Proklamasi Saya ingat Ingat gini Bung Budi Ternyataan sedikit Bung Karno ya Jadi antara Proklamasi Dengan pembukaan Udang-Udang 45 itu Loloroneng Atunggal Itu Penjelasannya Seperti apa maksudnya Saya juga pernah Dengar di Youtube Membaca di bukunya Bung Karno Beliau mengatakan bahwa Antara Proklamasi Kemudian Udang-Udang 45 Dengan Pembukaan Udang-45 Itu adalah Sebagai Loloroneng Atunggal Bahasa jawabannya Dua-dua Yang satu Jadi ya Antara Proklamasi Dengan Pembukaan Ya Itu-itu Sebenarnya Satu Dua Tapi satu Seperti Dua Sisi Matahuan Tapi satu Proklamasi Kemerdekaan Menjelaskan Tentang Pembukaan Udang 45 Adanya Pembukaan Udang 45 Karena ada Proklamasi Kemerdekaan Kurang lebih Seperti itu Artinya Sebenarnya Pesan Yang mau Disampaikan Dari Proklamasi Ini Adalah Pembukaan Udang-Udang Dasar 1945 Sebu-sebu Itu Yang Disampaikan Untuk Menjadi Apa Isilahnya Kelanjutan Dari Kemerdekaan Bangsa Undinesa Apa Sebenarnya Pentingnya Itu Untuk Kemudian Saat Sebelumnya Jadi Pembukaan Udang 45 Hasil Daripada Proklamasi Karena Kita Memproklamasikan Proklamasi Melayarikan Pembukaan Udang 45 Di dalam Pembukaan Udang 45 Itu Ada Ada Empat Alenia Pokok Di dalam Alenia Itu Pasti Menjelaskan Berbagai Hal Tapi Menjelaskan Kalau Menurut Saya Pembukaan Udang 45 Itu Seperti Jati Dirinya Bangsa Indonesia Artinya Jati Diri Itu Apa Apa Yang Ada Di dalam Bangsa Indonesia Apa Yang terkandung Di dalam Bangsa Indonesia Itu Kalau Kita Perhatikan Bangsa Indonesia Ini Kelanjutan Bangsa Indonesia Negara Kesehatan Indonesia Bangsa Indonesia adalah National State Yang ketiga NKRI Sebelumnya Ada National State Kalau Dalam Sejarah Ada Kerajaan Riyu Jaya Ada Kerajaan Majapahit Kita Tarik Kerajaan Majapahit Contoh Kerajaan Majapahit Dulu Juga Berdiri Ada Bangsa Mungkin Namanya Bangsa Nusantara Mereka Mempunyati Diri Yang sangat terkenal Yaitu Bineka Tenggal Ika Bineka Tenggal Ika Berbeda Tapi Satu Itu Terutulis Dengan Jelas Dalam Kitab Sota Soma Karya Emput Tantula Karena Bangsa Indonesia Adalah Kelanjutan Daripada Bangsa Nusantara Utamatis DNA Itu Masuk Kedalam Bangsa Indonesia Jawa Kalau Orang Bilang Jiwa Itu Jiwo Viji Wongso Biji Keturunan DNA Bangsa Indonesia Adalah Bineka Tenggal Ika Karena Keturunan Dari Bangsa Nusantara Seperti Bung Sugi Pasti Mengibuti DNA Bapak Dan Ibunya Bung Sugi Tidak Mungkin Tidak Menzifati Bapak Dan Ibunya Bung Sugi Tidak Demikian Juga Dengan Bangsa Indonesia Menzifati DNA Bangsa Sebelumnya Bangsa Nusantara Di dalam Kerajaan Majapahit Yang terkenal Dengan Bineka Tunggal Ika Nah Dari Bineka Tunggal Ika Itulah Kemudian Kita Itu Salah satu Isi Di dalam Bangsa Indonesia Ternyata Yang pertama Bangsa Indonesia Bangsa Yang berbineka Tunggal Ika Bersatu Yang Beragam Tetapi Tetap Bersatu Nah Kemudian Di dalam Pembukaan UD45 Kalau Di dalam Olin Yang pertama Mungkin Bang Sugi Bisa Apa Bang Sugi Oke Itu Disitu Dijelaskan Bahwa Kemerdekaan Itu Alah Segala Bangsa Maka Penjajahan Di atas Dunia Di Hapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusian Dan Pri Keadilan Bahwa Bangsa Indonesia Pendiri Bangsa Indonesia Mempunyai Suatu Pemahaman Pemahaman Bahwa Ternyata Kemerdekaan Itu Adalah Hak Segala Bangsa Oleh Sebab Itu Maka Penjajahan Di atas Dunia Harus Dihabuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Perihuman Usian Dan Perihak Dilan Ini Sebenarnya Suatu Pemikiran Atau Mainset Yang Baru Bagi Bangsa Bangsa Yang Ada Pada Saat Itu Karena Pada Saat Itu Apa Yang Belaku Ada Imperialisme Negara Kuat Bangsa Kuat Akan Mengkoloni Negara Negara Yang Kecil Atau Negara Yang Sementara Dalam Kemerdekaan Bangsa Indonesia Menyatakan Bahwa Kemerdekaan Itu Adalah Hak Segala Bangsa Penjajahan Harus Dihapuskan Tidak Sesuai Dengan Perihuman Dan Perihak Artinya Salah Hidup Yang Saling Mengkoloni Menguasai Bangsa Lain Yang Lebih Lemah Itu Tidak Boleh Lagi Kalau Nilai Seperti Itu Menurut Langsung Gitu Dari 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 Tuhan Bukan Ini Menarik Saya Menarik Gini Ini Salah Satu Keunikan Bisa Dibilang Di Sisi Lain Mungkin Bisa Dibilang Pembeda Kelebihannya Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Yang Lain Jadi Kalau Bangsa Lain Tadi Bumudi Sampai Kalau Mereka Memaknai Kemerdekaan Itu Berarti Merdeka Dan Mereka Membesar Tapi Berbeda Dengan Makan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Gitu Ya Kalau Bangsa Indonesia Justru Menyatakan Kemerdekaan Itu Hak Sekala Bangsa Artinya Kalaupun Bangsa Indonesia Sudah Merdeka Dia Tidak Akan Menjajah Bangsa Bangsa Lain Gitu Artinya Memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Itu Yang Membedakan Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Bangsa Lain Dari Sisi Memakni Sebuah Kemerdekaan Ini Luar Biasa Dan Itu Adalah Kepribadian Salah Satu Bangsa Luar Biasa Coba Bayangkan Kenapa Di zaman Dahulu Bangsa Bangsa Itu Selalu Susah Hidupnya Susah Ambur Adul Kenapa Karena Tidak Ada Suatu Prinsip Hidup Yang Meyakini Bahwa Kemerdekaan Itu Adalah Segala Bangsa Intinya Kalau Bangsanya Kuat Sudah Merdeka Gitu Kan Menggambang Mereka Harus Menguasai Bangsa Lain Supaya Negaranya Makmur Gitu Loh Negara Yang Lain Tidak Punya Untuk Merdeka Tapi Bangsa Indonesia Enggak Seperti Itu Bangsa Bangsa Itu Sama Dajarnya Disi Tuhan Makanya Cara Hidup Seperti Penjajah Atau Imperialisme Kolonialisme Udah Dihapuskan Karena Itu Enggak Sesuai Dengan Fitrah Tuhan Gitu Karena Tidak Tidak Adanya Kemerdekaan Sehingga Bangsa Bangsa Di Dunia Sebilan Besar Menderita Betul Nggak Asia Afrika Bangsa 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 Menderita Ibaratnya Yang Merdeka Cuma Bangsa Ropa Doang Bangsa Yang Lain Cuma Jadi Budak Itu Nggak Benar Gitu Artinya Di Di Momen Proklamasinya Kemerdekaan Bangsa Indonesia Ini Adalah Sesuatu Yang Bisa Dibilang Tidak Lazim Buat Bangsa Bangsa Yang Lain Pada Masa Itu Mungkin Sesuatu Yang Baru Yang Baru Dan Ini Saya Sepakat Kemudian Kenapa Ini Menjadi Sebuah Dasar Hukum Pertama Bagi Peradaban Bangsa Indonesia Di Tahun Itu Makanya Mungkin Itu Yang Dimaksud Dengan Undang Dasar 1945 Dasarnya Undang Di Masa Itu Sudah Berubah Lama Lalu Bangsa Bangsa Lain Boleh Sekarang Otomatis Di Hapus Kan Dihapus Jadi Tidak Berlaku Lagi Itu Sebuah Peradaban Baru Berarti Muncul Melalui Bangsa Indonesia Itu Luar biasa Ada lagi Bunga Dengan Hubungannya Dengan Proklamasi Oke Jadi Proklamasi Kemerdekaan Tadi Nilai Kemerdekaan Tunggu Itu Yang Tadi Kita Diskusikan Bersama Luar biasa Ternyata Bangsa Indonesia Memberikan Suatu Pemahaman Suatu Pemikiran Yang Luar biasa Tentang Arti Daripada Kemerdekaan Bangsa Kita Dan Bangsa Bangsa Yang Lain Sehingga Hubungan Antara Sesama Bangsa Itu Menjadi Duduk Sama Rendah Diri Sama Tinggi Tidak Saling Memangsa Itu Luar biasa Efeknya Bagi kehidupan Dunia Menjadi Damai Sejahtera Nah Terus Oke Bang Kita Lanjut Ke Alinidua Oke Saya Baca Dan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Telah Sanggelak Bersaat Yang Berbahagia Dengan Selamat Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepan Pintu Gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berlewat Adil yang Makmur Itu Kalau Dianidua Ini Bicara Tentang Apa Namanya Visinya Bangsa Indonesia Merdeka Bersatu Berdolat Adil Dan Makmur Jadi Tadi Alinid yang Kedua Yang Pertama Tentang Kemerdekaan Tentang Arti Kemerdekaan Itu Isinya Bangsa Indonesia Ternyata Bangsa Indonesia Yang Punya Isi Yang Pertama Bineka Tengelika Yang Kedua Tentang Kemerdekaan Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Terus Yang Ketiga Kita Merdeka Kalau Diberatin Bum Karena Seperti Menyebrangi Memasukkan Jembatan Emas Menuju Ke Tempat Yang Damai Indonesia Merdeka Yang Disitu Tidak Ada Orang Miskin Kita Merdeka Dulu Setelah Itu Kita Bikin Rakyatnya Yang Tadinya Buta Huruf Menjadi Menjadi Gak Buta Huruf Rakyatnya Tadi Gak Sekolah Jadi Sekolah Rakyatnya Yang Tadi Gak Bisa Mempunyai Skill Menjadi Mempunyai Skill Tadinya Gak Punya Rumah Membangun Rumah Di Tempat Itu Mulai Apa Yang Mau Dibangun Silahkan Artinya Kita Sudah Merdeka Membangun Sosial Ekonomi Dari Lain Lain Tapi Agak Ada Sedikit Mungkin Agak Mundur Sedikit Kebelakang Saya Inget Ini Satu Kalimat Juga Yang Pernyata Seperti Perjuangan Saya Itu Lebih Mudah Karena Melawan Penjajah Kelihatan Tapi Perjuangan Kalian Itu Lebih Sulit Karena Melawan Bangsa Sendiri Artinya Kalau Tadi Kemerdekaan Kita Kita Suarakan Tidak Menghapuskan Penjajahan Gitu Ya Kan Karena Tidak Perjuangan Mungkin Kita Sudah Tidak Lagi Melihat Penjajah Di Melawan Tapi Yang Jadi Masalah Tantangan Hari Ini Kita Saling Menjajah Bangsa Sendiri Nah Ini Kan Lucu Di Satu Sisi Sebagai Perubahan Tapi Sini Kita Tidak Menyadari Gitu Apa Yang Keliru Disitu Sebenarnya Kan Ini Faktanya Seperti Itu Ya Ya Tidak Semua Tapi Nyatanya Seperti Itu Jadi Tantangan Kita Hari Ini Apa Perlu Kita Kuatkan Lagi Begitu Apa Sisi Mana Nah Itu Seperti Kebalas Dendam Habis Dijajah Menjajah Bangsa Sisi Kan Terlalu Betul Itu Memang Lucu Juga Tapi Disini Dikatakan Merdeka Bersatu Berdoa Baru Adil dan Makmur Jadi Untuk Mendapatan Kehidupan Adil dan Makmur Itu Salat Yang Pertama Merdeka Atau Anak Tangga Yang Harus Ditombol Merdeka 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 Fisik Merdeka Harus Bersatu Persatuan Ini Yang Kemungkinan Masih Masih Ini Masih Belum Merdeka Masih Ada Masih Parsial Masih Ya Gitu Baru Berdaulat Adil dan Makmur Ini Beres Ya Kita Harus Menjajah Bangsa Sendiri Perangkatnya Memang Dari Situ Dulu Kita Bangun Begitu Ya Karena Kita Bangsa Besar Beragam Dan Sebagainya Kembali Lagi Kalau Perjuangan Bisa Diperoleh Dengan Jalan Bersatu Maka Setelah Merdeka Pun Kita Tetap Bersatu Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Dicitak Citakan Itu Kan Begitu Harusnya Begitu Anggapnya Itu Sebuah Ujian Kalau Ujian Orang Karta Tahta Sama Wanita Karta Tahwa Ilmu Dan Asmara Sekarang Jamannya Emansifasi Wanita Kalau Wanita Nanti Masa Wanita Bung Jadi Ada Hujan Ada Tahapan Yang harus Dilalui Bangsa Indonesia Kita Sukuhi Generasi Dikit Milenial Walaupun Agak Sedikit Lebih Atas Gitu Kita Harus Bersatu Tadi Udah Merdeka Kita Mewarisi Kemerdekaan Dari Para Pendiri Bangsa Bagaimana Persatuan Itu Benar-benar Dijerankan Tidak Hanya Slogan Slogan Saja Dan Persatuan Kita Kan Bini Keteng Lika Baru Berdolat Untuk Berdolat Itu Berarti Kita Harus Memasai Perpolitikan Memasai Ekonomi Memasai Semua Daya Manusia Yang Hebat Supaya Tidak Ngekor Bangsa Asing Termasuk Mengetahui Jati-diri Bangsa Kita Kepribadian Bangsa Kita Harus Mengerti Juga Membangun Karakter Bangsa Itu Harus Nomor Satu Kalau Kita Tidak Kenal Dengan Jati-dirinya Kita Tidak Kenal Dengan Karakter Kita Ngekot Jadi Nanti Jadi Pengekor Adil Dan Makmur Semua Orang Semua Bangsa Adil Makmur Gak Mungkin Yang Selain Itu Gak Ada Ini Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Memang Untuk Mewujudkan Itu Oke Selanjutnya Bung Budi Artinya Ini kan Undang-Undang Dasar 45 Sesuatu Yang Sudah Dibetakkan Oleh Para Contributor Kita Kemudian Menjadi Dasar Untuk Bagaimana Memujudkan Indonesia Merdeka Itu Hal-hal Apalagi Yang Menarik Di Undang-Undang Dasar 45 Sehingga Itu Bisa Menjadi Dasar Buat Kehidupan Kita Merdeka Ini Olah Yang Keluar Yang Lihat Ya Saya Lewat Di Bung Ya Ini Biasalah Ya Yang Tiga Yang Keluar Ini Panjang Sebenarnya Ya Poin Saya Ini Aja Ya Maka Disusunlah Pemerdekaan Kebangsaan Indonesia Itu Dalam Suatu Susunan Undang-Dang Dasar Negara Indonesia Yang Terbentuk Dalam Suatu Susunan Negara Republik Indonesia Yang Berperilisan Rakyat Dengan Dasar Ketuan Yang yang maesah, kemanusiaan yang masyarakat berada, perusahaan Indonesia, perakil yang dibimbing oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perusahaan orang dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh sempat keadilan Indonesia. Di sini dikatakan, apa namanya, disusunlah, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Jadi kemerdekaan kebangsaan ya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu, kebangsaan kemerdekaan. Jadi bangsa yang merdeka, harus tersusun atau harus disusun ya, disusun terdiri dari apa saja. Setelah kita merdeka, kita mau ngampai nih, ya kan? Bangsa yang merdeka itu harus disusun, harus direalisasikan, harus dinyatakan. Di situ dikatakan, yaitu, apa, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang kita kelana dengan UD45, terus Negara Republik Indonesia yang kita kelana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasar kepada Pancasila. Nah ini menjadi isinya ya, isinya bangsaan Indonesia. Yang pertama tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika, ibaratkan seperti jiwa, 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 jiwa musuhnya bangsaan Indonesia. Terus ada nilai pemahaman atau kepahaman tentang kemerdekaan, yang sudah kita jelas ya, kita urikan bersama. Terus kita mempunyai Undang-Undang Basar yang disebut dengan UD45. UD45 sebagai konstitusi kita, sebagai susunan bernegara. Bernegara itu berdasarkan UD45. Terus negaranya pun disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan Negara Federal atau negara berdasarkan agama tertentu, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik kan kerakyatannya. Itu konsekuensi dari, karena memang hasil perjuangan kemerdekaan kita ini adalah hasil bersama ya, berambat dari. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara yang bersatu berkendalian rakyat. Ibarat tubuh ya kita negara, satu tubuh, enggak salah bisa-bisa. Terus dasarnya adalah Lima Sila atau Pancasila. Jadi ada isinya bangsa Indonesia kalau kita rangkum lah ya, Binnika Tunggal Ika, terus ada Pancasila, ada UD45, ada NKRI, kemerdekaan kan, kemerdekaan yang utama sebenarnya. Karena tanpa kemerdekaan ya kita enggak bisa membentuk negara, enggak bisa membentuk UD45, enggak bisa, Pancasila ini sebagai teori, apa namanya, rumpusan-rumpusan saja. Dan NKRI ini, yang kita sempat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ibaratnya seperti alat itu. Kalau ibarat tubuh kita seperti kaki dan tangan kita, gitu. Untuk mewujudkan segala sesuatu yang dijitalan oleh bangsa kita, gitu. Itu melalui NKRI, gitu. Bapaknya, bener Resulkan bahwa NKRI harga mati ya, betul. Kalau tanpa NKRI, ya kita mau, bagaimana kita menciptakan abdelok, bro? Enggak bisa, bang. Artinya memang harus perlu sarana, perlu alat, harus ada sistemnya, gitu ya. Mungkin itu, ya betul-betul. Artinya, jangan sampai orang memaknai NKRI harga mati, tapi kosong, gitu ya, kan. Karena enggak ada pilihan yang lain ini. Cuman harus ada dasarnya apa, dasar pemikirannya apa, kan. Juga, perlu harus ada apa maknanya, perlu harus ada isinya, kan, gitu. Ya, menarik, gitu. Artinya, apa ya, ini kan sebenarnya sebuah-sebuah wawasan untuk salah satunya untuk mencerdaskan kita, ini sebagai anak bangsa, gitu kan. Ini kan kalau hal-hal seperti ini, bisa dibilang rakyat Indonesia yang sekian juta entitas itu betul-betul cerdas akan bangsanya, ini luar biasa, gitu kan. Jadi, problem tangan kita hari ini kan hal-hal seperti ini kurang dimengerti dengan baik. Hanya sekedar hafalan-hafalan, gitu ya. Hanya sekedar wawasan, pengetahuan, ya sudah, gitu. Padahal ini menyangkut nasib keberlangsungan kita sendiri, gitu ya. Luar biasa. Ada closing statement untuk malam hari ini buat pemirsaan RKP di rumah. Oke, jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia harus memahami jati diri bangsa kita yang terdiri tadi ya. Bhinneka Tenggelika, kemerdekaan dulu ya. Merdeka, Bhinneka Tenggelika, terus ada Pandasila, apa namanya UD45, ada NKRI. Ini harus, kita bukan tebal nih, jangan sampai keluar dari situ, gitu. Kalau nggak seperti itu, kita nggak ke Indonesia, gitu ya. Terus kita juga harus menjadikan NKRI, NKRI itu beruntungan sebagai alat ya untuk mencapai tujuan kita. Jangan sampai kita membanggakan atau perkara lain, gitu ya. Atau menginginkan bentuk lain selain daripada negara keseluruhan Republik Indonesia, itu ya sama aja bohong, sama aja tidak memaknai kemerdekaan, gitu ya. Tidak memaknai, bisa memaknai Pancasila, tidak bisa memaknai undang-undang dasar sebagai aturan hidup kita, konstitusi dasar kita, gitu. Iya, betul. Seperti itu. Luar biasa. Iya, karena memang negara kesatuan Republik Indonesia kan ini bukan asal-asal dibentuk begitu saja, tapi ini ada sejarahnya. Ada alurnya. Ada alurnya, sehingga terbentuk seperti itu, gitu kan. Ini luar biasa. Berhubung waktu kita, pemudi, terbatas gitu. Tapi, saya terima kasih banyak. ini sudah mampir di ruang podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Sudah ikut berkontribusi, ya kan, memberikan apa istilahnya pandangan-pandangan, ikut berpartisipasi mengisi terkait forum kebangsaan ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sarana edukasi buat pemirsa di rumah. Dan saya kira mungkin buat pemirsa di rumah, mungkin barangkali ada yang ingin juga mengisi Rumah Kebangsaan Pancasila melalui program Konsen RKP yaitu Konsen Klasi Sejarah Nasional Indonesia. Silahkan gitu, karena memang ini adalah forum terbuka. Jadi, buat siapa saja untuk menjadi sarana edukasi pendidikan buat setiap kita anak bangsa. Dan kita menjadi tercerdaskan, begitu ya. Kan, tadi salah satunya adalah bagaimana ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Ini bisa menjadi sarana kontribusi buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bung Budi ini udah hampir ke RKP. Terbiasa, nanti kita mudah-mudahan berkesehatan, kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, dari demikian pemirsa RKP ruang podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Saya Bro Suki dan Bung Budi Kurniawan. Salam Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi 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 Terima kasih.